Contestan Liga 1 2022 per 2023 tengah bersiap untuk menyambut musim baru, Madura United adalah satu di antara tim yang memiliki persiapan cukup menarik. Madura United sepertinya sedang mencoba melakukan bersih-bersih di skuad mereka. Sejauh ini sudah ada 13 pemain yang dipastikan lepas dari skuad Laskar Sape Krab. Mereka adalah Rendika Rama, Fadillah Akbar Muhammad Ridho, Hong Jong Nam, Muhammad Ridwan, Rizky Kusni. Ada pula Asep Berlian, Renan Silva, Jamie Safier, Greg Nwokolo, Vandri Imbiri, David Lali, dan Silvio Escobar. Dari 13 nama pemain itu hanya Rizky Kusni, 21, Muhammad Ridho, 29, Fadillah Akbar, 20, dan Rendika Rama, 29. Yang masih berusia di bawah 30 tahun. Sementara sisanya adalah pemain yang terbilang uzur. Para pemain Madura United itu sudah berusia di atas 30 tahun. Silvio Escobar misalnya, kini ia sudah berusia 35 tahun. Ketajamannya pun sudah terlihat sangat menurun. Madura United juga terlihat tidak ragu untuk melepas pemain yang tergolong loyal. Ada beberapa dari 12 pemain tersebut yang sudah cukup lama membela Madura United, sebut saja Asep Berlian. Gelandang dengan tipikal permainan keras ini sudah memperkuat Madura United sejak 2016. Rendika Rama pun demikian. Bekiri kelahiran Greg itu sudah menjadi bagian dari Laskar Sape Krab sejak 2017. Setelah dilepas oleh Madura United, Rendika Rama tidak butuh waktu lama untuk menentukan klub baru. Belum lama ini ia langsung mendapatkan kontrak di Arema FC. Madura United masih akan ditukangi oleh Fabio Levundes di Liga 1 2022-2023. Pelatih asal Brazil ini sudah menukangi Madura United sejak pertengahan musim lalu. Berada di bawah asuhan Levundes, Madura United mencoba membangun generasi baru. Tim yang punya markas di Pamekasan itu kiranya akan mendatangkan banyak pemain muda untuk memperkuat skuad mereka. Meski demikian, para pemain senior yang diperkirakan masih punya peran penting tetap dipertahankan oleh manajemen Madura United, termasuk Selamat Nur Cahyo dan Beto Goncalves. Beto bahkan sudah berusia di atas kepala empat. Madura United mulai meramaikan bursa transfer kali ini setelah dirumorkan akan menggaet pemain jebolan kali. Jelang Liga 1 tahun 2022-2023, manajemen Madura United terus berbenah. Bongkar pasang pemain dilakukan oleh manajemen Madura United. Hasil kurang memuaskan di musim lalu membuat Madura United memutuskan untuk merombak skuad mereka. Manajemen Madura United bahkan tak segan melepas pemain bintang mereka. Nama-nama seperti Renan Silva, Jemerson Xavier hingga Hong Jung Nam resmi dilepas. Total sudah ada 10 pemain yang dilepas oleh Madura United. Madura United pun kini mulai berburu pemain asing baru untuk musim depan. Laskar Sape kerap kini dikaitkan dengan pemain asal Brazil, Luis Marcelo dos Reis.